Makanya cerita favorit guru saya, G.G. Memun Zuber itu punya bernama G.G. Zuber itu cerita favoritnya itu ada sandri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kalau Giyai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Jadi ini penting saya utarakan, bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansuh. Karena beberapa syariat nabi sebelum kita itu berstatus mansuh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansuh antar nabi apa khusus internal nabi? Antar nabi aja agak selesai ini sampai, sampai subuh aja agak selesai. Contoh yang paling keren, mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan. Berarti inginkan itu punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya nabi Dawud, nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau gak mau, mengenali nasah mansuh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan, boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya si Idina Ali itu kalau ngetes calon Mubalek, kira-kira kalau kemana dulu inginnya sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'arifun anas sawal mansuh, kamu apa tahu nasah mansullah. Dalamnya si Idina Ali, halak tau ahlak tau kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansuh khob dipakai. Itu tadi misalnya kita ini enggak umatnya nabi Nuh, tapi pakai syariat roh bila tadar halal arti minal kalfirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita enggak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya, saya ini namanya Baha Udin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kabir. Tapi kita enggak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang muslim. Nah, turunan yang calon muslim ini diletakkan di mana kita enggak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kabir itu ya ada logikanya. Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita, ya ada logika fekisnya. Karena kalau kita ada membunuh, dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduruma'ilatihi wujudkan di sini terus dipertemu. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja. Karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua. Kalau enggak dibunuh, ya membunuh. Artinya duel lah itu. Maka ini butuh kajian fekis. Dan orang enggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, enggak boleh subjektif. Kenapa duk? Orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Enggak hafal Qur'an, enggak pernah kuliah, enggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alamah hafal Qur'an. Namanya Umar tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alamah. Kan banyak orang enggak bisa baca Qur'an punya anak hafid. Banyak enggak di Indonesia. Banyak enggak petani yang punya anak dekan. Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas saja, susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti, ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan. Pinter mana? Kita enggak pernah tahu. Makanya ini kan, ya sudah kalau enggak pernah tahu ya bilang saja wawah alam, kan selesai. Daripada kemintar keliru, kan sudah wawah alam. Makanya dirita favorit guru saya, Kiai Jimemun Zubar itu punya abangnya Kiai Zubar. Itu dirita favoritnya itu ada sandri namanya sholai. Sholai itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir, kan kalau Kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, sandri ada ribuan bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya enggak benar. Enggak sesuai sunnah rasulah kira-kira gitu. Sholat itu enggak benar apa-apa enggak benar. Masih ditakwil sama sandri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf, khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng itu pikir musol. Wah ini enggak bisa ditakwil lagi, akhirnya enggak bisa ditakwil itu enggak. Wah ini sudah enggak benar ini. Singkat cerita, sandri tadi enggak kuat Madura ke Kiai-nya Pak Yayi. Dengan sealim itu kok bapaknya segobrol itu. Kenapa? Dia kenceng pikir musol. Wah bapak saya itu pintar sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim-alama seperti ini. Yang bodoh itu bapak saya. Yang bodoh itu bapak saya. Yang bodoh itu bapak saya. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan atau Anda rektor atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalai kondang. Anda mubalai kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pintar mana? Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pintar mana? Anaknya pintar petani tadi. Yang ketika petani kamu fonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon? Paham ya? Kita enggak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari gini. Dalam ilmu sosial itu wa in aqri la allahu fitnatullakum wa ma ta'un ilah. Dalam ilmu sosial itu kita harus ya enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. Karena mobil. Makanya saya tadi pagi ngaji di Direkturat saya bilang, Saya pernah di proses orang. Terus kamu enggak jelas, 01 atau 02. Ya saya jawab gitu, manusia itu makhluk yang paling enggak jelas. Sekarang soleh suatu saat bisa saja enggak? Soleh. Yang sedang enggak soleh suatu saat? Soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalanya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsi itu pembunuh Hamzah. Akhirnya mati mu'min ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh saya jawab, Hamzah. Saklabah yang tukang itikaf di medjid akhirnya sool. Kita enggak pernah tahu. Lah kalau enggak pernah tahu ya enggak usaha terlalu fanatik biasanya. Kayak jengan seneng saya itu ya saya enggak tahu sampai kapan enggak tahu. Saya seneng sampai sampai kapan enggak tahu. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan pagi sampai kabar. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti enggak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik awet kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, Ternyata baik wajahnya itu pasti enggak awet. Suatu saat pasti pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai enggak urusan, ini bukan urusan jocok-jocok-jocok. Tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furuiyah, tidak usuliyah, tidak tahu. Itu potensi ruga. Sehingga mengkaji nasa mansu itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal-hal-hal-syariah mu'abada amlah, man sukhah amlah. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Betul-matis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Betul-matis ya enggak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu menghadapnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Betul-matis. Terus kamu bilang ini 01-02 ya enggak. Memang syariat jadi sesuatu yang furuiyah. Nah, kenapa ini furuiyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Betul-matis, hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Betul-matis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu punya masalah furuiyah. Yang masalah usuliyah adalah ini wajah tu wajialillahi fatoras samawati wal'arat. Yang permanen adalah menghadap Allah SWT. Cuma secara prosedur syariatnya, secara lohir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah. Karena ternyata itu furuiyah. Untuk kiblatnya itu furuiyah. Yang permanen adalah menghadap Ka'bah swanahu wa ta'bah. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar-Nabi apa di internal-Nabi? Ini sudah mau selesai. Sudah habisin. Assalamualator. So, komentar. Assalamuali. 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 Terima kasih.